Welcome back and what's up untuk Nusang Pemburu Mimpi Saya sangat berterima kasih sebelumnya pada teman-teman yang selalu mensupport saya untuk sedu berkarya dan untuk selalu konsisten untuk memberikan motivasi dan satu demi satu dari teman-teman saya sudah komentar tentang ini tentang masukan untuk saya, tentang permintaan kemarin-kemarin saya sudah kemas dan saya sudah share sama teman-teman dan kesempatan kali ini saya mendapatkan sesuatu isu yang sangat luar biasa bagiku konten saya itu sudah dibaca dan dikomentari dan dikasih masukan oleh teman saya dari mancanegara ini adalah teman-teman saya, jika saya ingin mengatakan anda dan saya ingin mengatakan anda terima kasih sangat mengatakan cara seperti ini dan kerana anda mempunyai yang mempunyai besar dan mempunyai kemarin-kemarin dan kemarin-kemarin dan kemarin-kemarin jadi maksudnya disini saya terima kasih banyak kepada Mr. Valentino dan khususnya untuk Mr. Valentino yang seru dan memberi saya sebuah keistimewaan dan sebuah hal yang luar biasa kali ini saya sudah dikasih fanpage-nya sampai chattingan sama beliau beliau bilang kalau saya itu, sepatu momentari saya, saya disuruh buka itu setelah buka fanpage itu yang luar biasa isinya itu semua kontennya tentang motivasi saya without release, oh my god, it's really fantastic tanpa saya sadari itu semua konten-kontennya yang dikasih teman saya itu, Mr. Valentino itu semua kontennya tentang motivasi setelah aku buka, ternyata disitu really amazing sangat luar biasa dan beliau itu meminta saya untuk membukanya dan suruh mempelajarinya suruh buka, pasti disitu ada big point to make you build your motivation disitu ada sesuatu yang sangat luar biasa di dalamnya katanya penasaranlah saya, ternyata setelah aku buka luar biasa ini semuanya, yang salah satunya saya ngambil dua konten disini yang isinya itu tentang semangat, semangat untuk kita ini pasti saya akan bacakan yang saya ambil dari beliau star cannot shine without darkness bintang itu tidak akan pernah bersinar tanpa adanya kegelapan sama seperti itu, kita tidak akan pernah sukses sebelum kita mendapatkan kegelapan, hinaan, kegagalan, cemohan, atau cacian itulah kegelapan yang dimasuk bintang itu ketika bintang itu mulai keluar maka awal mulanya itu pasti ada yang kegelapan sama seperti itu kejalanan kita ketika kita punya impian atau impian yang sangat besar untuk menjadi orang sukses maka lewatilah dan dapatilah kegelapan itu, kegagalan itu dalam hidup kita ketika kita sudah melewati maka you are the number one you are the fantastic you are the next success kamu adalah salah satu orang yang sukses kamu adalah drags atau orang yang akan selanjutnya mendapatkan sinar bintang itu itu teman-teman yang kedua disini yang luar biasa juga don't give up the beginning is always the hardness jangan kaget jangan pernah menyerah ketika kamu pertama kali memulai mendapatkan sesuatu yang sangat berat yang sangat sulit karena kenapa? disini sudah dijelaskan sesuai dengan apa yang di share di upload oleh Mr. Valentino semua yang diawali dari permulaan itu pasti sangat sulit sangat sulit karena kenapa? itulah sesuatu atau hal baru dalam kehidupan kita ketika kita selalu selalu melatihnya ingat ingat kegagalan atau kesepertaan itu akan menjadi the easy life akan menjadi sebuah kemudahan karena kenapa? kita selalu melatihnya dari itu pisahnya semangat untuk berjuang dan semangat untuk selalu meraih mimpi i would like to i would like to say to you to Mr. Valentino this special for you you always give me the high spirit for today dan say to you all salam pempermimpi untukmu aku berkarya Indonesia salam masih terhantar selamat menikmati